Maksudnya, bahkan kalau Bertepatan dengan waktu Yang disunahkan untuk kita potong Kayak Jum'at, sunah kan Motong buku Jum'at Motong buku sunah Jum'at, seneng Disunahkan juga, kami sunahkan juga Ya, karena selain itu Itu ada tiga waktu Dianjurin kita, hari Jum'at Amalnya Al-Habib Idrus Bin Umar Al-Hafi Dia potongnya bukan sebelum Jum'at Potongnya habis Jum'at Amal beliau Amal beliau, habis itu Gurunya Al-Habib Ali Ya, itu beliau Amal beliau potongnya Jum'at, walaupun Secara luahir sunahnya, ya sebelum Jum'at Kenapa ya, karena Dia pengen Itu kukunya dibaca Ekafi, dibaca Eksolawat, dibaca abis itu Baru dimanti, diajak Jum'at Dimanti, mandi sunah Jum'at Jadi dibagi, ini dulu Baru, baru habis itu dipotongnya Itu amal itu Ya, Al-Habib Idrus Bin Umar Al-Habib Nah, disini hari Jum'at Bertepatan daripada Waktu disenangkan kita Kutik-kukum Tapi di sisi lain Dimantukan Mana yang kita Unggulkan Mana yang kita Pilih Nanti ulama Pilih Daripada Jangan Menghutik Karena ini Kaitannya Ibadah kita Ya, pengampunan dosa Yang begitu Dusanya Diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya, itu Di antara Hikmah Kemudian Masalah-masalah Mengenai korban Bagi orang yang berkorban Tidak diperbolehkan Atau haram Baginya Untuk menjual Atau memberikan Bukah Pada Pemotong Atau Panitia Pemotong Atau Panitia Sedikitpun Dari Hewan Dari bagian Hewan burdan Tersebut Panitia Nanti Tolong ya Apa namanya Panitia Kita Akan Bentuk Panitia Penyembelihan Hewan burdan Tapi Ini semuanya Aneh Ngomong Pahitah Tidak Tidak Ada upah Tidak dapat upah Jangan nanti Itu Beruntung Nanti dibagi 500 ribu Satu orang 300 ribu Satu orang Apa namanya Ini Tidak dibagi Itu Aneh Baginya Satu orang Aneh Bagi Dari 3 kilo Sebagai upah Nih Upahnya Nanti 3 kilo Dari betul Lumayan Loh 3 kilo Kali dijual Misalnya Dapat 450 ribu Misalkan Dia bilang Gitu Amin Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Satu orang Pemotong atau panitia sedikitku Dari hewan kurban tersebut Ya Dalam sabdanya Siapa orang Yang menjual Kulit hewan kurban Kulit hewan kurbannya Maka tidak Maka tidak ada kurban Tidak sah kurban Kulitnya doang gara-gara kulit Kenapa dikatakan kulitnya Karena kulit itu Bagian yang tidak Berharga di dalam Apa namanya anggota Daripada hewan kurban Ketimpang daging Ini kulit aja yang tidak berharga Harganya cuma nilainya itu Masih lebih banyak daripada Ketimpang daging Ini kulit aja dijual Jadi kagak sah hewan kurban Walau dia tak Dia ada kurban baginya Bahkan sebagai Kulit ulama mengatakan Tidak sah jual belinya Kulit ulama mengatakan Jual belinya gak gak sah Kalo jual belinya gak sah Kalo jual belinya gak sah Kalo jual belinya gak sah Balikin lagi Eh tuh bang kulit tuh Bimana mau balikin Gak bisa dong Ya udah diserahinkan ya Bang kulit nih kita selain Untuk kulit dijual Untuk kulit Ternyata kan gak gak kulit Dikasih penjelasan gitu Ya udah udah diambil lagi dia Udah udah diambil lagi Kulit itu udah diambil lagi Jual belinya gak Kalo jual belinya Gak gak sah Belinya Ya Nah dapat kita pahami Di halaman sebelas Bahwa orang yang tidak boleh Menjual kulit Atau bagian kurban Adalah orang yang berkortan Orang yang berkortan Ada pun panitia Atau pemotong Jika diberikan Dari bagian Hewan kurban tersebut Berhak untuk menjualnya Jadi panitia boleh menjual Semasi Kalo selesai tuh Semasi Ia tergolong Hakir miskin Yang berhak Menerima Gakat Akhirnya miskin Boleh Boleh menjual Panitia miskin Asih jual Maka itu orang itu Jangan kaya Ajak juga miskin Ya Ini kan ada kata Hades ini diberikan Berarti kan bukan Semaunya panitia Iya Berarti harus ada Ijab kabel dari Iya Gak mesti pakai Serah Apa yang namanya Ijab kabel Yang penting kita sudah serah ini Terima nih Gitu Gitu Gak mesti Resmi yang sedipat Gak harus Daripada Bener Tolong Saya berikan Damping ini Kepada Dan Kita kasih Yang penting Dia Ini adalah Pemberian dari Ketua panitia Yang diserahkan Oleh para pengorban Untuk diberikan Pada orang yang terhad Kan boleh Kemarin telah dihilangkan Pembagiannya itu Yang penting Mesti Daripada Fakir harus dapat Yang pengorban Mau ngambil Boleh Cuma Aftar Yang penting ini Semuanya Sudah Anggir sedikit Aja Bagian Nantinya Lagi Aftar Kemudian Apa namanya Yang ketiga Kita ambil Sepertiga Yang paling Aftar Tadi Sepertiga Sepertiga Lagi Kita Balik Lagi Ketanda Jadi Kita Lagi Yang Sepertiga Lagi Antrin Ketak Ini Bukan Bagi Boleh Boleh Ya Yang Sepertiga Lagi Yang Paling Redah Lagi Yang Paling Terakhir Derajat Keempat Semuanya Kita Ambil Yang Paling Pelit Semuanya Kita Ambil Kejuali Ada Sekilo Dua Kilo Kita Kasih Pak Ketan Yang Lagi Dersimpun Fraser Ini Derajat Yang Keempat Derajat Orang Orang Yang Bakir Yang Pelit Dia Ngorban Tidak Murugi Kamal Banget Kan Mayan Nanti Gue Beli Tarok Fraser Nanti Suatu Waktu Ada Tamu Dibikin Skill-skill Pinter Pertama Otak Sedangan Suatu Waktu Ada Tamu Untuk Kaedah Orang Yang Bahagian Berjan Jauhin Dari Orang Yang Bahagian Jadi Akhut Derajat Empat Derajat Tuh Empat Derajat Kita Ambil Sedikit Dari Setepel Artinya Lebih Angkol Karena Kita Ambil Sedikit Bidik Kita Ngorong Segini Doang Sik Sama Ngorban Apa Segini Doang Sambal Yang Bikin Kalau Emang Bidik Kita Ngorban Ngorban Dikasih Dikasih Yang Ambil Boleh Dikasih Bukan Ambil Semuanya Di sisi Lain Ngorban Di sisi Lain Dinyolong Kalau Dikasih Lebih 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 Dikasih Ambil Dikasih Jadi Seperti itu Kebahagiannya Seperti itu Jadi Kalau Misalkan Ada Dikatakan Panitia Yang Mudah Dikasih Daripada Daging Itu Berhak Menjual Semasih Tergolong Fakir Miskin Yang Dapat Menerima Dakan Selain Fakir Miskin Mereka Boleh Menerima Bagian Hewan Kurban Tetapi Hanya Untuk Dimakan Bukan Untuk Dijual Cuma Boleh Dimakan Atau Misalkan Dia Masak Dimakan Ke Keluarganya Diantri Namanya Tetangganya Boleh Ya Diantri Tetangganya Boleh Kemudian Kemarin Katanya Dikasih Dikasih Mereka Fakir Sekarang Kalau kita Dapat Kita Dapat Bukan Yang Ngorban Kita Dapat Kita Dapat Daging Boleh Gak Kita Kasih Ke Kafir Sama Juga Gak Boleh Sama Juga Pengorban Gak Boleh Gak Boleh Gak Boleh Sampai Segitunya Tidak Tidak untuk didual, itu di dalam kita pergi, nah, halaman 429 ya, kemudian, jika ingin berkorban untuk keluarga yang sudah meninggal, dibolehkan boleh, kita mau mengorbanin abak kita, umi kita jidak kita, ya guru kita pengawasian itu kalau biar duit, nanti jangan lupa, ya jangan lupa korbanin ya, ada di sini mungkin korbanannya, gitu nah, itu walaupun bukan keluarganya dia, jadi kalau korban untuk keluarga yang sudah meninggal, keluarga di sini kan, nih, walaupun bukan keluarga kerabat, atau teman-teman kita, atau guru kita maka, yang sudah dikabat itu dibolehkan, dengan syarat dapat izin atau hasil dari si ma'id semasa hidupnya ada izin gak pengorbanin abak pengorbanin abak pengorbaninnya ada izin gak wah, ini masih gini-gini banget emang masih gini-gini oh, gila yang orang tua dikorbanin, cuma ada omokan gak waktu dia masih hidup atau wasiat gak orang tua wasiat nanti kalau gua meninggal gua wasiatin lu, nih ya artinya kan banyak, nih mas kontrakan, masyarakatnya itu berapa-apa ya wasiat korbanin tiap tahun ini orang tua wasiat itu kalau dia orang tua wasiat paling kagak sepertiga dari harkanya jangan dijual dia ambil sepertiga harkanya korbanin tiap tahun sampai habis tuh sampai habis ya, udah terus aja kagak ada pengajiban lagi oke, kalau dia wasiat wajibnya kita apa-apa-apa kerutin daripada wasiatnya cuma sepertiga aja lebih daripada itu tidak tidak diharuskan tapi boleh ya jenangnya udah ada omongan ya, udah ada udah ada izin udah ada wasiat sebelum ya meninggal dunia semasa hidupnya maka yang berkorban ya jika kemudian bila berkorban tanpa ada izin atau wasiat dari si mayid semasa hidupnya maka yang berkorban dan si mayid tersebut tidak mendapatkan pahala hortan kita udah beliin kita bernamennya kambing kita setengah korbanin atau sama orang tua kita udah meninggal dunia gak ada wasiat kita beliin kita gak dapat apa namanya pahala korban orang tua kita yang kita namain kagak dapat pahala korban sayang gak? ini yang pertama di dalam pendapat di samsyat walaupun ada pendapat pendapat ya di dalam apa yang ulama yang lain itu ada yang membolehkan tapi yang pertama ini di dalam di dalam hari habis ada pun perkataan Rasulullah Rasulullah di dalam hadisnya yang berbunyi Allah maha da'andi wa aman lamu khasimin umani prosos Allah ini adalah dariku untuk orang-orang yang tidak berkorban untuk dari umatku ini adalah dariku dan untuk orang-orang yang tidak berkorban dari umatku gak mampu dia gak berkorban maksudnya mereka gak mampu mau korban gak mampu beli bagi gak mampu beli camping gak mampu dia dikorban nama Rasulullah s.a.w. tapi maksudnya itu apa nih maksudnya para ulama mengatakan bahwa ini adalah khususian bagi Rasulullah s.a.w. sebagaimana sempat dalam kita puji alami alam tadi yus 4 halaman 418 itu kata ini khususian buat Rasulullah gak bisa buat semua orang yang kedua ada yang gak enggak 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 tulis disini yang kedua Rasulullah menginginkan ganjaran pahalanya sebagaimana dikatakan namun jika seseorang berkorban dan mengirim pahalanya untuk keluarganya yang sudah meninggal maka dibolehkan ya dalam kita bisa dikatakan lau asyarakah ya kalau dia ingin mencarikatkan mengikut sertakan ganjaran pahalanya buat yang lain maka boleh bahkan ini yang dimaksudkan ini ganjaran pahalanya dikasih buat umatnya Rasulullah yang tidak mampu untuk untuk terkorban ini pahalanya ada yang mengatakan bukan pahalanya ini dikorban cuma dalam posisi yang buat Rasulullah s.a.w. makanya waktu dulu ada salah satu khatib berkutbah di dalam khutbahnya ya ma'asyarak fukara wahai para orang-orang miskin kalian jangan sedih jangan kudah jangan galau dengan tidak bisa korban Rasulullah sudah korbanin kita Rasulullah sudah korbanin kita ini orang-orang fukara yang masakin yang tidak mampu sudah dikorbanin sebagai iman disebutkan Allahumma hada'ani wa'amman lam nubah min umat ya Allah ini adalah dari ku dan untuk umatku yang tidak mampu berkorban jadi dari berkutbahnya jangan sedih korban yang amat kita mahalat ini kita buat Allah sebagian kita baca doa arwah itu Allahumma ma'afir sawabat ma'dorakna kalbur'at al-adhi umas sartah namas sawfar namas salai semuanya kita khususan ila arwah pulan 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 itu tersebut lagi ngara tapi kita panggil khusus buat alam pulci dulu dah ya khusus buat orang-orang kita alam ibu kita alam pulan adhi pahala ini kita ikut sertakan kemudian tidaknya bagi yang berkorban untuk menghormuskan niat ini yang paling penting kita mengorban pasang niat yang baik karena Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah memerintahkan kita untuk korban Allah dalam al-qura'at inna abdina kadhuk kawasan fosalli mirabhika wadham fosalli solat menghadap Tuhan dan berkorban ini perintah dari Allah berkorban semata-mata ya berikutin perintah Allah rasulullah begitu juga di dalam sahabatnya menghancurkan kita untuk korban dan dan tujuannya apaan biar orang-orang fakir miskin yang kagak pernah makan dan tidak begitu tujuan-tujuan yang banyak ya masalah niat yang banyak biar mereka apa namanya bergembira biar mereka kuat iman dan islamnya mereka takut dikatakan orang-orang fakir itu hampir-hampir bisa menyebabkan dia kafir bisa menyebabkan diperhatian orang kira perhatian ada perhatian semua gak kira gak dorang tujuan niat begitu niat sebagaimana para salah-salah kita melihat apa yang berniat dan kalau berkorban mereka punya niat-niat kita gak tahu niat-niatnya dia apaan aja bagaimana niatnya dia ya Allah masukkan niat kami dan niat mereka ya Allah dapat itu pahalanya sebagaimana yang mereka niat kita masuk juga ke niat-niat mereka bukan buat amir atau buat dipuji ya jangan jauh niat-niat seperti itu kita ada pengen oh begini eh pengen eh tak sebutin nama gue ya sebelum apa namanya sebelum khutbah sekarang sebutin tuh oh apa sih nama gue kok apa-apa begitu ya orang pada tahu jangan tujuan pamer atau pengen dipuji atau yang lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran lagi atau hewan korban dan darahnya itu tidak sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan maksudnya korban dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata ya karena Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba nafas dianjurkan kita untuk dada yang lapang ini yang tegel nih disunahkan kita untuk apa namanya lapangin beda kita yang mengorban lapangin beda kita yang enak ya korban itu yang enak maksudnya apa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala girang korban girang gitu ya gembira kita bisa korban Alhamdulillah berapa banyak orang pada korban gak mampu kita dikasih amanat karena Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa salurin buat orang-orang yang membutuhkannya kita pakai kepibadah jadi kita buat korban ya dokter Alhamdulillah memudahin kita untuk korban dan terima segala amal ibadah kita yang kita lakukan dan itulah yang kami rakum dalam sikap dan untuk kehamilan manfaat semua ini ya kehamilan Terima kasih.